Ahli beberkan chat WhatsApp Linda dengan main jenderal Teddy Minah Hasan Untuk 4 hal utama yang terkait alat bukti yang sah dapat diakses, dapat ditampilkan, terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan Itu saya lampirkan dalam bentuk CD yang mulia, jadi dapat diakses, file video dapat diakses, file audio dapat diakses, keutuhannya keseluruhan isi komunikasinya, dapat ditampilkan melalui sistem elektronik, itu semuanya teranggung dalam soft copy Teddy Minah Hasan itu kan didakwa karena chatting, chatting dari WA, saksi ahlinya tidak mengerti apa itu kebuktian chatting menurut undang-undang IPA Prof dari kasus ini hanya satu, kalau pemberi perintah sudah menginstruksikan stop, musnahkan, tarik, tidak jadi jual, maka sudah tidak ada istilahnya meeting of mind Sudah tidak ada permumpakanan kejahatan, pasal 55 kawah pidana, dan yang memberikan perintah itu, bebas dari ancaman tindak pidana Itu kata ahli dari GPU, dan sudah diutarakan berulang-ulang Artinya, berdasarkan keterangan dari saksi ahli GPU, harusnya jadi Minah Hasan itu bebas Untuk percakapan ditemukan pada bareng bukti kedua Samsung Galaxy S21, disita dari saudari Linda Untuk komunikasinya sendiri, komunikasi antara Linda dengan nomor akun WhatsApp 0822 87 094 229 Komunikasi dengan 0812 1176 666 atas nama My General Akun My General mengirimkan pesan kepada Linda Isi pesannya, iki ono barang 5 kg, gole no lawan posisi barang di Riau Dan posisi pesannya sendiri sudah dihapus, namun berhasil kita recover dengan proses digital forensik Ada yang baik, ada yang selalu mengikuti aturan-aturan Tapi kan selalu dia mencari celah-celah yang memang yang sangat kecil Yang sulit didetek oleh pimpinannya Akan ketahuan gitu Karena berita acara itu kan berulang-ulang Pemeriksaan juga berulang-ulang Ditimbang berulang-ulang Jadi waktu barang bukti dapat, itu ditimbang Bruto Berapa neto? Karena kan setelah dibuka, mungkin kertasnya kan beratnya akan berkurang Jadi itu juga berulang-ulang Jadi sebetulnya kita sudah mencoba, memperketat, memperkecil, menghilangkan kesempatan-kesempatan ini Karena Bapak kan tahu, kejahatan ini terjadi karena niat dan kesempatan Kalau niat itu kan dari diri pribadi, kita agak sulit menilai manusia Tapi kalau kesempatan ini harus kita tutup Sehingga kesempatan yang kita tutup, otomatis niat yang tadinya nakal tidak akan jadi Ahli digital forensik Rujit Kuswinoto mengungkapkan percakapan Linda Puji Astuti alias Anita Dan mantan Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa Melalui WhatsApp terkait kasus penjualan barang bukti Sabu Percakapan itu ditampilkan Rujit ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan di pengadilan negeri Gakarta Barat Rabu 8 Maret Mulanya Rujit tengah menampilkan percakapan para terdakwa yang didapat dari barang bukti Samsung Galaxy S21 Milik Linda yang disita Linda menamai nomor kontak Teddy Minahasa dengan sebutan My General Kejaksa meminta Rujit untuk menampilkan percakapan antara Linda dan Teddy pada tanggal 23 Juni 2022 Lalu Rujit membacakan isi percakapan yang dikirim akun WA My General kepada Linda pada pukul 12.52 Akun My General mengirimkan pesan kepada Linda Isi pesannya Iki Onok barang 5 kg Golek no lawan Posisi barang di Riau Ini ada barang 5 kg Carikan lawan Posisi barang di Riau Posisi pesannya sendiri sudah dihapus namun berhasil kita recover ujar Rujit Jaksa lantas bertanya siapa pemilik nama akun My General Rujit mengatakan nomor akun tersebut disita dari Teddy Minahasa Lebih lanjut Jaksa juga meminta Rujit untuk menampilkan percakapan Linda dan Teddy pada 1 September 2022 Rujit menjelaskan percakapan pada tanggal tersebut sudah dihapus namun berhasil dipulihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!